Memirsa PT Bumi Resources TBK atau Bumi akhirnya lolos dari jerat gagal bayar obligasi. Bumi berhasil merestrukturisasi obligasi senilai 372 juta dolar yang jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus lalu. Bumi lolos dari ancaman default karena mendapat perpanjangan waktu jatuh tempo obligasi menjadi 7 April 2018. Restrukturisasi obligasi milik anak usaha Bumi, Enercol Resources PT LTD, sudah direstui oleh 98 persen pemegang obligasi. Mereka hadir dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO di Singapura akhir pekan lalu. Dari beberapa kali pengajuan proposal restrukturisasi, RUPO menyetujui beberapa klausul yang diajukan oleh manajemen Bumi. Bumi bisa mendapat keringanan pembayaran bunga dari 9,25 persen menjadi 6 persen per tahun.